Intro Gubernur Papua Lukas NMB menyatakan dukungan terhadap otonomi khusus dan pemekaran di Papua dalam pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Jumat 17 Juni 2022 Dalam pertemuan tersebut, Tito menyampaikan rencana kebijakan pemekaran di Papua Ada sebanyak 3 daerah otonomi baru atau DOB yang akan dibentuk yakni Provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan Rancangan Undang-Undang terkait pembentukan DOB itu kini tengah diproses oleh DPR Jika dilihat dari sisi geografis Tito menyebut bahwa kondisi di Papua sangat sulit Untuk itu, pemekaran diharapkan bisa menghilangkan hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah berjalan lebih cepat Tito lantas bertanya kepada Lukas NMB terkait sikapnya terhadap pemekaran ini yang sebelumnya sempat diberitakan menyatakan penolakan Ada pun, Lukas sempat mengusulkan agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi 7 provinsi Tito lantas menyatakan bahwa usulan itu akan diakomodasi mengikuti kondisi dan kemampuan keuangan negara Namun, untuk saat ini pemekaran 3 provinsi baru di Papua menjadi prioritas yang dibahas di DPR Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!